Intro Masuk embeng pun tak pernah bagaimana Najib terima sogokan dalam beng, kata peguam. Dua pertuduhan yang mendakwa bekas Perdana Menteri Datu Seri Najib Razak menyalahgunakan kedudukannya dengan menerima sogokan di M. Islamic Bank adalah didakwa tidak berasas dan cacat sama sekali. Ini kerana Najib tidak pernah berada atau menjejaki kakinya di beng tersebut seperti yang didakwa oleh pendakwaan dalam kes perbicaraan penyelewengan dana 1MDB. Kata peguam bela Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah, pertuduhan itu telah disusun dengan begitu teruk sekali sehingga adanya tuduhan kononya Najib telah melakukan dua kesalahan salah guna kuasa di M. Bank. Pelik sekali kerana anak guam saya tidak pernah jejak masuk ke M. Bank. Mungkin beliau pernah melihatnya dari tingkap kereta ketika melalui jalan tersebut tetapi untuk membuat pertuduhan kononya, beliau telah berada di situ dan menerima sogokan sangatlah tidak berasas dan cacat. Daripada keterangan saksi-saksi pendakwaan dalam prosiding ini, pertuduhan itu yang berlaku di M. Islamic Bank melibatkan uang yang diterima masuk dalam akaun anak guam saya. Anak guam kami kata tidak pernah ada di M. Bank, jadi bagaimana pula beliau dapatkan segokan itu hujanya di hadapan Hakim Datuk Colin Lawrence sekira.